Karomah Sunan Kudus Panglima Parawali Nama Sunan Kudus begitu melegenda bagi warga muslim Nusantara Khususnya di Tanah Jawa di samping Sunan Kalijaga Itu karena banyak cerita mengenai Karomah Kesaktian dan keistimewaan dari Sunan Kudus Salah satunya adalah menjadi Panglima atau Senopatik Kerajaan Demak Bin Toro Sebagai Senopatik Kerajaan Demak, Sunan Kudus mampu menunjukkan kebiawayan di medan perang Sunan Kudus adalah putra Sunan Mudung atau Raden Kutman Haji Dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anon Majuran Binti Nyai Ageng Melaka Binti Sunan Ampel Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad SAW Dalam perjalanan hidupnya, Sunan Kudus banyak berguru kepada Sunan Kalijaga Cara berdakwahnya pun sejalan dengan pendekatan dakwah Sunan Kalijaga Yang menekankan kearifan lokal dengan mengapresyasi terhadap budaya setempat Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Malaysia Yang pertama keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad SAW Dan ke-24 dari Nabi Muhammad SAW Dan ke-24 dari Nabi Muhammad SAW Dan ke-24 dari Nabi Muhammad SAW Airan Majel Panji Ambul oleh SultanAPP Dan ke-23 satu penarang Menteri mandi引kan tới sanwa ampakI KE-25 Kepiawayang Sunan Kudus Berhasil Memimpin Pasukan Ketur Tanan Demak Dengalahkan Kerajaan Majel Panji Setelah itu TUNAN Kudus juga meminta Mendatangi kerajaan kecil yang dipimpin Raja Penguji Di kakek unung merah Pimpin anak kudus saat itu adalah peminta Raja Penguji Mengakui kesuasaan kemampuan dan meninggalkan ajaran sehidupi jenang Punan kudus pun berhasil menaklukkan penguji Selanjutnya Tulsat Tenggana Pimpinan Kudus Memimpin pasukan kudus Memempahkan wilayah kerajaan Jemang Ke arah timur hingga mencapai Manura dan arah barang hingga Jermon Punan kudus diberikan padong macam rompi Yang mana rompi tersebut dapat mengeluarkan kesukaan tikus Yang bila dipukul Tikus tersebut tidak mati bahkan semakin mengamuk Yang membuat pasukan Majapahit ketakutan lari tunggang langgang Kesuksesannya mengalahkan Majapahit membuat posisi tunan kudus makin kuat Lalu ia meninggalkan jemang Kemudian pergi menunggu Namun kedatangannya di kudus tidak jelas Ketika ia memperhijakan kaki di kudus Kota tersebut mati bernama Taju Orang yang berangkat memperhijakan kudus Ketua penentangan kudus adalah kudus yang kudus Awalnya kudus itu jelasnya maaf dalam rompok penyuk Itu merupakan para kedarannya yang di bawah penyukupannya Lampas lautnya mahasiswa semakin banyak sehingga ia mendirikan sebuah masjid Sebagai tempat ibadah dan untuk penyebaran agama Tempat ibadah yang diakini dibangun oleh Ja'far Sodik alias Sunan Kudus Adalah menara masjid Kudus yang masih berdiri hingga sekarang Kota Tajuk pun mendapat nama baru yaitu Kudus Yang kemudian berubah menjadi Kudus Gaya penyebaran agama Islam Sunan Kudus mengikuti gaya Sunan Kalijaga Yaitu menggunakan Tatwuri Handayani Artinya Sunan Kudus tidak melakukan perlawanan keras Melainkan mengarahkan masyarakat secara perlahan Cara berdakwahnya pun mengikuti gaya Sunan Kalijaga Yaitu menoleransi budaya setempat Bahkan cara menyampaikannya lebih halus Itu sebabnya para wali menunjuk dirinya untuk berdakwah Di kotak Kudus Dalam hal adat istiadat Sunan Kudus tidak langsung menentang masyarakat yang melenceng dari ajaran agama Islam Secara keras Ia juga mengajarkan bahwa meminta permohonan bukan kepada Ruh Melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui caranya yang simpatik tersebut Membuat para penganus agama lain Mau mendengarkan ceramah Islam dari Sunan Kudus Ada pun atal usul Kudus ketika Sunan Kudus pergi haji dan menutup ilmu di sana Konon masyarakat Arab terjangkit wabah penyakit yang membahayakan Dan Sunan Kudus berhasil meredahkan wabah tersebut sehingga pejabat tempat ingin memberi hadiah kepadanya Namun Sunan Kudus menolak hadiah tersebut dan hanya meminta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis atau Yerusalem Untuk memperingati kota Ja'far Sodik hidup dan tinggal Kemudian ia memberi nama Kudus Bahkan menara yang terdapat di depan masjid pun dinamai sebagai menara Kudus Ada pun kebiasaan menarik Sunan Kudus dalam bertakwah adalah selalu mengadakan acara beduh dan dangan Acara ini merupakan kegiatan menunggu bulan ramadhan Ia menabuh beduh bertalu-talu untuk mengunang jamaah menuju masjid Itulah cerita Sunan Kudus Karomak Sunan Kudus Panglima Parawali Selamat bertemu kembali di lain waktu Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh